Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku mendapat angpau sebesar 1 miliar rupiah dari mantan kliennya untuk pernikahan anak bungsunya, Fritz Hutapea. Hotman Paris mengatakan bahkan dua minggu sebelum hari pernikahan anaknya, dia sudah balik modal. Hotman mengatakan, selama 40 tahun menjadi pengacara ia sudah banyak melayani klien mulai dari konglomerat hingga sekelas menteri. Menurut dia wajar jika mereka datang dan memberi angpau saat dia menikahkan anaknya. Klien ratusan konglomerat Empat menteri itu yang datang semua mantan klien gua, Prabowo, Sandiaga Uno, Air Langga, Erik Thohir, semua mantan klien. Begitu banyak konglomerat, ucap Hotman, meskipun begitu, Hotman mengaku tidak terlalu tergiur dengan besarnya angpau yang ia dapat saat pesat pernikahan anaknya. Menurut dia, jumlah uang yang diberikan para mantan kliennya bukan nominal yang fantastis, uang kembali dua kali lipat, kata gua. Enggak pikirin duit segitu, enggak ada artinya, kata Hotman Paris. Sebelumnya diberitakan Hotman Paris menikahkan anak bungsunya, Fritz Hutapea dengan Chen Giovanni. Pernikahan pasangan muda itu dilangsungkan di HKB Perawamangun, Jakarta Timur, Sabtu, 16 September 2023. Resepsi digelar di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di hari yang sama.